Halo semuanya kembali lagi bersama saya Altri Nah di video kali ini saya akan mengajarkan Cara mengisi sensus ya Sensus online Tahun 2020 ini Yang mana paling lambat kita sudah harus mengisinya Paling lambat tanggal 31 Maret 2020 Nah sekarang udah tanggal 24 Maret Jadi ada waktu sekitar 6 hari lagi ya Nah untuk kita bisa mengisi Untuk mengisinya teman-teman pertama-tama harus Mengunjungi website-nya terlebih dahulu Nah silakan kunjungi linknya di sensus Sensus.bps.go.id Nah seperti itu Nah kalau sudah kita telusuri Oke ini halamannya ya Nah setelah sampai disini teman-teman lihat ke bagian paling bawah Nah disini ada isian yang harus diisi Yaitu nomor nick dan nomor kakak Ada dua yang harus diisi Nah setelah itu isikan kode yang ada di samping ini Yaitu 759696 ya Untuk ini saya skip saja ya Biar cepat Nah setelah sampai kepada halaman seperti ini Karena sebelumnya saya sudah pernah membuatnya Maka saya sudah memiliki password Nah jika teman-teman baru pertama kali Maka silakan buat password terlebih dahulu Dan buat pertanyaan keamanannya Nah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini Silakan isi data yang dibutuhkan ya Kita langsung saja mulai mengisi Oke yang pertama yang diminta itu keterangan keluarga Ya pertama isi dulu dimana provinsi kita Saya akan isi sesuai dengan data saya pribadi ya Saya di Sumatera Barat Kabupaten Solo Nah jadi silakan sesuaikan sendiri dengan data teman-teman ya Kecamatan Kubung Desa Selayu Oke setelah mengisi data ini kita Isi lagi keterangan yang ada di bawah ini ya Keterangan tempat tinggal keluarga Yang pertama status kepemilikan tempat tinggal Nah silakan dibaca Apakah milik sendiri atau kontrak atau bebas sewa Atau rumah dinas dan lainnya Ya saya akan isi dengan milik sendiri Apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik ya PLN 400W atau 900W Sumber air Sumber airnya leading Pump atau PDAM Apakah di rumah saat ini fasilitas Tempat buang air besar Dan septic tank Ya Apakah jenis lantai terluas ruang ini Semen ya Karena ya Begitulah Oke Setelah semuanya diisi maka kita klik simpan sementara ya Oke Setelah sampai disini Kita klik lanjut Kita akan di Arahkan ke halaman berikutnya ya Nah Ke daftar anggota keluarga Nah oke Setelah semua data terisi dengan benar Maka teman-teman akan Bisa melihat Ringkasan dari pengisiannya Seperti Di bawah ini ya Nah Kalau ingin mengecek kembali Silakan klik tombol lihat Namun jika telah yakin Bahwa data yang dimasukkan telah benar Maka silakan klik tombol kirim Dan Kirim Kembali ya Nah Sampai disini kita telah berhasil mengirim Data sensus kita Nah Kita bisa download bukti pengisiannya Dengan mengklik tombol unduh bukti pengisian Nanti akan Terdownload ke perangkat teman-teman semuanya Nah Oke demikianlah cara mengisi Data sensus online 2020 Semoga bisa dimengerti Jika ada yang tidak jelas Silakan tanyakan di kolom komentar Dan sebelum video ini Saya akhiri Kepada teman-teman yang belum subscribe Silakan klik tombol subscribe Dan klik lonceng notifikasinya Ya terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Salam YouTubers Sub indo by broth3rmax Nah sepertinya tidak ada perubahan Kita klik saja lanjut Nah ini Keberadaan dari Anggota keluarga kita Terima kasih telah menonton video ini